Pemisi Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan atau Politek Keseyiasan Bina Administrasi atau YBA Bandung menggelar senat terbuka Akademik Politeknik Kesehatan YBA Bandung dalam rangka tak syakur program wisuda ke-1, studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan tahun Akademik 2021-2022, angkatan tahun 2019 pada kami siang. Pemisi Perguruan Tinggi Tini Rahayu mengatakan bahwa angkatan 2019 yang diwisuda kali ini merupakan generasi teruji atas meluasnya pandemi COVID-19. Menurut Tini, wisudawan dan wisudawati angkatan ini sudah terbiasa menjaga protokol kesehatan dengan menjadi pelaksana vaksinasi bersama Tim Kesehatan Daerah Militer atau Kesdam 3 Siliwangi serta Kesehatan Lapangan atau Keslab. Selain itu, Tini memaparkan terdapat wisudawan dan wisudawati yang mendapat predikat dengan nilai IPK Kumlot sebanyak 169 orang dan 32 orang mendapat predikat sangat memuaskan. Selain itu, pihaknya pun sangat berterima kasih atas gedung yang telah diberikan kepada pihak Protekes YBA Bandung yang diberikan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada pada tahun 2007 lalu. Dan ke depannya, sejumlah prodi pun akan hadir dengan adanya Bandung University. Meluluskan 201 wisudawan-wisudawati angkatan pertama Politeknik Kesehatan YBA Bandung di mana kami sudah mewisuda 20 angkatan pada saat kami lembaganya bernama Pikes atau Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan. Dan Alhamdulillah hari ini ditandai berbagai prestasi, 10 terbaik, kemudian juga ada 3 prestasi juga di luar akademik. Alhamdulillah angkatan ini juga angkatan yang adaptif dan sangat kondusif dan bertahan terhadap COVID-19 karena mereka juga adalah para pelaksana vaksinasi dan digandeng oleh Kesedam 3 Siliwangi. Dan hari ini hadir di tengah-tengah kita Kepala LLDT yang memberikan wajangan terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina, kami pun terima kasih dan kepada seluruh undangan yang tiada kalah pentingnya ada Ibu, Aja, Popong, Oce Junjunan, dan sebagainya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan semoga para wisudawan-wisudawati ini akan terus melaksanakan pekerjaannya dengan masyarakat di lembaga-lembaga kesehatan. Sementara itu mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang merupakan Ketua Pembina Yayasan menyampaikan, dirinya sangat terharu dan bangga bisa menghadiri secara langsung wisudawan dan wisudawati dari Poltekes JBA Bandung yang lulus pada tahun ini. Dan dirinya optimis bulan Desember pembentukan Bandung Universiti dapat segera terwujud. Bagaimana kemajuan dan perkembangan Avikes menjadi Poltekes dan kemudian STIA Bandung dan akan bergabung tadi yang disebutkan menjadi Universiti Bandung. Nah saya itu kemudian tentunya kita juga masih harus berupaya untuk pengembangan dua penggabungan lembaga pendidikan akademi dan pendidikan tinggi ini menjadi universitas dalam upaya-upaya yang akan kita lakukan. Dalam acara tersebut selain dihadiri langsung Pembina Yayasan JBA Bandung yakni mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada bersama sang istri. Acara juga dihadiri politikus senior dari Partai Golkar Cepopong, mantan Sekda Jabar Iwakarniwa, dan beberapa tokoh dan instansi pemerintahan Kota Bandung, serta dihadiri juga alumni Poltekes JBA Bandung. Untuk diketahui, Politeknik Kesehatan atau Politekes JBA Bandung merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Bina Administrasi yang sebelumnya adalah Akademik Rekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APKES Bandung.